Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mendatangi kediaman orang tua Imam Ashkur di desa Monkelai, Gandapura, Kabupaten Biren, Minggu Suri. Kedatangan tim LPSK untuk menjelaskan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh sejumlah oknum TNI tersebut. Kedatangan tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ke kediaman keluarga Imam Ashkur di desa Monkelai, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren ini untuk menjelaskan fungsi dan tugas lembaga tersebut serta bentuk perlindungan yang akan dibutuhkan oleh keluarga korban. Kedatangan tim LPSK dari Jakarta ini didampingi oleh Koordinator Hotman 911 Wilayah Aceh, Muhammad Zubir. Mereka menghabiskan waktu sekitar 90 menit untuk berbincang dengan ayah kandung dan anggota keluarga Imam Ashkur. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup. Kepala Biru Penalahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan mengatakan kedatangan mereka masih dalam agenda pendalaman dan pengenalan terkait perlindungan dan bantuan dari LPSK. Selanjutnya tergantung dari keluarga korban, saksi, dan potensi saksi-saksi baru karena perlindungan tersebut berdasarkan permohonan. Menurutnya, proses perlindungan harus ada permohonan yang dilengkapi dengan syarat formil, material, dan harus dilihat dari sejauh mana proses hukum yang sudah berjalan. Selanjutnya, pimpinan lembaga yang akan memutuskan berdasarkan peristiwa hukum yang ada. Maksud kedatangan kami adalah sesuai dengan fungsi dari lembaga kami, bagi perlindungan saksi dan korban, itu memberikan penjelasan. Apa-apa saja bentuk perlindungan yang dibutuhkan bagi saksi dalam hal ini dan keluarga korban. Tentunya, dari apa penjelasan kami yang sudah kami jelaskan itu, semuanya itu kembali kepada saksi, keluarga korban, dan atau potensi saksi-saksi yang ada di kedepannya nanti, karena memang sifat dari perlindungan ini adalah volunteering, yaitu berdasarkan permohonan. Sementara itu, Ketua Koordinator Tim Hotman 911 Perwakilan Aceh Muhammad Zubir mengaku, akan memberi pemahaman kepada keluarga korban dan saksi terkait pentingnya perlindungan dari LPSK. Jika mereka setuju, maka permohonan perlindungan akan diajukan karena pihaknya menilai pendampingan LPSK itu sangat dibutuhkan. Tentunya, kalau menurut yang kami lihat dan kami kaji, ini sangat perlu. Nanti juga kita menyampaikan kepada saksi atau warga korban bahwa pendampingan LPSK ini sangat dibutuhkan. Untuk depannya, sekarang dan sampai ke depannya, menurut apa yang sudah disampaikan program-program dari LPSK ini, kita apresiasi juga kehadiran mereka ke rumah duka langsung. Menurut Tim Hotman 911 Perwakilan Aceh, selaku pengacara keluarga korban, sejauh ini segala bentuk ancaman nyata terhadap keluarga korban maupun saksi belum timbul. Namun keprihatinan akan hal tersebut tetap ada, sehingga pihaknya tetap akan mengajukan permohonan pendampingan dari LPSK. Dari Biren, Fajar Sidik, TVRI Aceh melaporkan. Terima kasih telah menonton!